Nabi Muhammad SAW lahir dimana ada pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah Pernah tau adik-adik kisahnya? Siapa yang hafal suratnya? Aku, aku, aku Yang gimana coba surat Al-Fil? Yang gini nih Kak Erlan Apa Kak Erlan depannya aku lupa? Katanya hafal Yang depannya Alam Alam nasyrah lakasadarak Bukan yang itu, itu surat Al-Insyrah Kalau surat Al-Fil yang gimana? Yang gini nih Yang, yang gimana Kak Erlan aku lupa Yang ini loh, yang gini nih Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fi'il Tau? Aku juga tadi pengen ngucapin itu Kak Erlan tapi lupa Maklum faktor usia Kalian masih anak-anak Faktor usia gimana? Nabi SAW terangkan Aku itu dilahirkan pada hari Senin Dan aku juga mendapatkan wahyu pada hari Senin Yang lahirin siapa Kak Erlan? Ya ibunya Ya maksudku Nama ibunya siapa? Nama ibunya adalah Aminah Nama ayahnya Abdullah ya? Betul Kalau Nabi Muhammad ada nama panjangnya gitu gak? Kalau nama Nabi Muhammad dan nama orang-orang Arab lainnya adik-adik Biasanya cuma satu kata saja Nah hanya saja pelengkapnya itu adalah Ayah ataupun kakek-kakek setelahnya Nah ini namanya nasab adik-adik Ya garis keturunan Nabi Muhammad SAW itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manah bin Kusay bin Kilab bin Murrah bin Kaab bin Lu'ay bin Walib bin Fiher bin Malik bin Anadad bin Kinanah Gimana? Karan itu masih tahu apa naik mobil balap Jadi adik-adik Nabi Muhammad itu Kalau ditarik gadis ke atas terus Maka dia termasuk keturunannya Nabi Ismail AS Bisa dipahami adik-adik ya? Jadi Nabi Ismail itu Jadi kakek-kakek-kakek-kakek-kakek-kakek-kakek-kakek-kakek-kakek-kakek-kakek-kakek-kakek-kakek-kakek-kakeknya Nabi Muhammad ya Kak Erlan? Ah Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ismail Seorang bayi lahir Bayi ini kemudian dibawa oleh sang kakek Yang bernama Abdul Muttalib Di depan Ka'bah Lalu diberi nama Muhammad Kailan kok dibawa kakek ayahnya mana? Ayahnya Nabi Muhammad meninggal di kota Madinah Sebelum Nabi Muhammad lahir Kasian ya Kailan Nabi Muhammad Iya adik-adik Makanya Nabi Muhammad SAW itu Sosok ayahnya digantikan oleh sang kakek Yaitu Abdul Muttalib Setelah Nabi Muhammad SAW lahir Dia pun menyusu kepada ibu kandungnya Yaitu yang bernama Aminah Nyusu itu apa sih Kailan? Nenen Hah? Ketuk tuh Terus Nabi Muhammad menyusunya kepada siapa lagi Kailan? Yang kemudian menyusui Nabi Muhammad SAW Ada yang namanya Thuwaibah Siapa kailan? Thuwaibah Thuwaibah ini adalah bekas budaknya Abu Lahab adik-adik Dan Nabi itu punya paman namanya Hamzah Hamzah ini adik-adik ketika lahir juga disusui oleh Thuwaibah Wanita ketiga yang menyusui Nabi SAW namanya adalah Halimatus Sa'diyah Siapa namanya? Halimatus Sa'diyah Ya, 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 bisa, bisa Halimatus Sa'diyah Mumtaz Barakallahu fiqh Halimatus Sa'diyah merasakan keberkahan Ketika dia mengasuh dan menemani Nabi Muhammad SAW tumbuh dan berkembang Yang tadinya dia punya ontak Ontanya itu kurus kering Terus setelah mengasuh Nabi SAW Ontanya jadi gemuk Kayak Kak Erlan? Enggak, Kak Erlan bukan gemuk Kak Erlan itu hampir ideal Bisa aja nih Kak Erlan Adik-adik Ternyata ada keberkahan yang dirasakan oleh Halimatus Sa'diyah Yang tadinya kambingnya itu gak ngeluarin susu Ini susunya jadi deras Yang ternaknya tadi dikit Dia jadi banyak Pokoknya kehidupannya jadi begitu mudah adik-adik sekalian Merasa berkah Karena kehadiran sosok anak yang bernama Nabi Muhammad SAW Ketika Nabi Muhammad SAW berusia sekitar 5 tahun Nabi Muhammad itu sedang main bersama teman-temannya Aduh loh Nabi Muhammad juga main ya Kak Erlan Iya Nabi Muhammad dulu juga pernah menjadi anak kecil Sebagaimana kita adik-adik yang suka bermain Iya Kak Erlan Makanya dunia anak-anak dunia yang menyenangkan Betul Adik-adik Tiba-tiba Malaikat Jibril datang Ngapain Kak Erlan Membelah dada Nabi Muhammad Terus Nabi Muhammad sama tinggal Enggak adik-adik Nabi Muhammad SAWnya tidak meninggal Lalu kemudian diambil jantungnya Kemudian segumpal darah yang hitam ini dibersihkan Di dalam sebuah bejana yang terbuat dari emas Yang di dalamnya berisikan air zam-zam Sehingga adik-adik jantung itu pun kembali bersih Kemudian Malaikat Jibril mengembalikan Seperti keadaan semula Aminah Itu kemudian kodarullah adik-adik meninggal dunia Haa Ninggal Ia Wah adik-adik Coba bayangin Betapa sedihnya Nabi Muhammad SAW Yang kehilangan ayah dan ibunya Kak Erlan Sedih gak Kak Erlan Sedih dong adik-adik Makanya adik-adik Kalau kita di rumah Masih ada ayah dan ibu Maka bersyukurlah adik-adik kepada Allah Dan bahagiakan mereka Mumpung mereka masih ada adik-adik sekalian Makanya jangan suka ngambek-ngambek Jangan suka marah-marah sama orang tua Hayo ngaku Siapa diantara adik-adik yang masih suka ngambek-ngambek Dan marah-marah sama orang tua Gak boleh Kak Erlan Gak boleh Gak boleh berkata kasar kepada orang tua Gak boleh marah-marah sama orang tua Adik-adik Mumpung orang tua kita masih ada Kita harus jadi anak yang nurut Terus Nabi Muhammad dirawat sama siapa dong Kan kasihan 6 tahun udah gak punya ibu Gak punya ayah Iya adik-adik Sejak usia 6 tahun Ketika ibu Nabi Muhammad sudah wafat Nabi Muhammad diasuh oleh Abdul Muttalib Eh kodarullah nih adik-adik Ketika Nabi Muhammad usianya 8 tahun Sang kakek ternyata meninggal dunia Terus gimana Kak Erlan Ya akhirnya Nabi Muhammad pun diasuh oleh pamannya Siapa nama pamannya Nama pamannya adalah Abu Talib Abu Talib ini siapanya Abdul Muttalib adik-adik Abu Talib ini anaknya Abdul Muttalib Abu Talib ini saudaranya Abdullah ayah Nabi Itu artinya Abu Talib adalah paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bahkan Abu Talib yang termasuk membela Dan mendukung dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sampai beliau besar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!